Hizbullah meluncurkan serangan roket besar-besaran ke pusat Israel pada selasa 22 Oktober 2024. Kelompok yang menguasai Lebanon tersebut mengklaim menargetkan dua situs vital sionis. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan retetan serangan rudal balistik menargetkan pangkalan unit intelijen militer 8200 yang terletak di glilo dekat Tel Aviv. Mereka juga menargetkan pangkalan angkatan laut dekat Haifa. Dalam serangan tersebut, Hizbullah juga mengakum menembaki baterai aerodom di wilayah Tel Aviv. Sementara itu, pihak Israel mengatakan empat rudal permukaan ke permukaan menargetkan Israel Tengah. Hidiaf mengakui berhasil mencegah tiga rudal balistik. Kedatidemikian, sebuah rudal berhasil menghantam tanah Israel. Pasca serangan misul Hizbullah, Israel menetapkan keadaan darurat nasional. Media Ibrani melaborkan bahwa pecahan rudal jatuh di kibuts Maagian Mikhail menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan sebuah bangunan. Jutaan warga Israel panik ketakutan seiring sirina merang-rang di seluruh kota. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!